Loncar ke TKP, siap! 86! Siang ini ada kegiatan pelatihan polisi mariwisata. Ini hari kedua, kita bawa para peserta untuk orientasi lapangan. Mereka dapat teorinya, diaplikasikan ke lapangan. Sejauh mana yang akan mereka pahami tentang teori yang telah mereka dapatkan. Ini ngebimbing yang baru, kita rekrut dari para peserta anggota kepolisian di seluruh jajaran Jawa Timur. Pertama kali kita masuk kebetulan waktu liburan, jadi banyak anak-anak sekolah ke sana. Ini foto, Pak Polisi foto. Tidak tahu ya Pak, di sini dipoto dengan apa? Saya gitu kan orang-orang baik. Iya, pasti Pak Polisi juga baik. Ini santai. SMA, SDI Tipur ya Pak? SDI Tipur. Dek, ke Ustadz itu apa yang dikerjakan di sini? Ada tugasnya. Ada tugasnya. Apa tugasnya? Bikin apa? Laporan. Laporan. Yang dilihat apa di sini? Hewan, apa? Apa lagi? Mereka senang sekali dan banyak mereka yang mengajak kita, ayo Ibu kita foto bersama dan sebagainya. Sakses, belajar negara, terus meditasi ya. Sakses, belajar negara, terus meditasi ya. Tidak, ada lomba, lomba apa? Lomba kreasi, apa? Happy fun. Tuh. 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 Ibu-ibu yang ada di situ, kemudian kita hampiri. Dan mereka juga senang sekali melihat kedatangan kami. Oh, ini dari 86 juga, ini 86. Jadah-jadah, silahkan dadah-jadah, mas katanya, mas. Dadah-jadah, sampaikan, sampaikan kepada konversa nantinya. Selamat bersama-sama, Ibu, ya. Ya, terima kasih. Selamat lalu, ya. Sekolah, reterasi dari sekolah? Dalam rangka apa? Lo kok basah-basah? Main air. Main air, udah masuk angin nanti? Oh, kantik. Oh, kantik-kantik baju, ya. Nanti masuk angin, ya. Habis ini ke sekolah lagi? Manusiawi. Seorang ibu itu kalau merasakan sesuatu yang enak, mendapati sesuatu yang enak, menyenangkan, tentunya akan selalu ingat sama anaknya. Selanjutnya, kami melanjutkan ke tempat rekreasi berikutnya. Kemana saja yang diperjuangkan? Kemana saja? Eko-kirin. 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 Kemudian? Kemudian mau ke mana lagi besok? Ini nasi siangkong. Angkor. Angkor. Terus setelah itu? Pulang. Lalu jangan pulang. Kalau kan jauh. Kesannya gimana? Senang dikulang. Puas sekali. Nyaman? Nyaman. Ada saran-sarannya? Pernama saya, Pak. Persihan baik, keamanan ya cukup. Keamanan cukup. Kenapa dibilang cukup? Kenapa nggak dibilang baik, Bapak? Ya, maksudnya kita nggak bisa bilang baik ya. Tapi kan nggak ada kejadian yang mudah. Iya, berarti baik kan? Baik, baik. Kita tuh bukan super ya. Kita manusia biasa tentunya yang punya kekurangan dan kelebihan. Mungkin dari sisi beliau-beliunya itu beliau mengucapkan keinginan, punya harapan tertentu kepada polisi ini. Apa harapannya? Mungkin dari situ nanti kita bisa untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Kalau kita ke tempat rekreasi, destinasi wisata tertentu, dimanapun itu berada, kita selalu bertegur sampah. Kalau ke pihak security kita menanyakan apa yang telah terjadi, kita bantu mengecek, kurang apa, dan sebagainya kita kasih saran. CCTV yang ada di posku siap? Sudah, sudah diawasi, sudah dicek. Sudah, apa lagi? Tinggal ada kendala, ibu, tadi. Ini, apa? Mungkin eksis itu. Kita bikinnya besok siap dikirkan suri-suri tak pasang. Oke, oke. Berarti tinggal pintu darurat yang belum terkenal. Jidak lanjuti ya? Pintu darurat yang belum kami kasih ibu, saya. Kita selalu berinteraksi dengan mereka tentang sistem pengamanan yang seharusnya ada di tempat mereka berada. Untuk saya, dimanapun, it's okay. Saya enjoy. Saya akan berbuat semaksimal yang saya bisa di tempat saya bekerja, karena bekerja itu adalah ibadah. Terima kasih telah menonton.